Ijin Pak Mensesnek, Ibu Menteri Komunikasi Digital, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Kami dari Kabinet Merah Putih, dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, baru saja selesai melakukan rapat sidang Kabinet Paripurna pertama, tadi cukup lama, sekitar 2,5 jam. 2,5 jam kita melaksanakan rapat Kabinet, dan hari ini memang Presiden memberikan arahan yang sangat detail, tapi intinya yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa Presiden memberikan arahan dalam rangka menyatukan visi agar Kabinet ini bisa langsung aksi. Jadi menyatukan visi biar bisa langsung aksi. Presiden memberikan arahan supaya kementerian, badan-badan, segera menyusun tim kerja yang baik, tim yang bisa bekerja dengan baik dan bisa bekerja dengan efisien. Beliau meminta seluruh menteri membangun sebuah super tim yang bisa bekerja seperti tim total futbol. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada seluruh kementerian dan kepala badan agar setia kepada tujuan kita berbangsa dan berdegara seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Tidak ada yang boleh mengkhianati tujuan kita berdegara. Dan beliau mengelaborasi ini dengan sangat detail, sangat panjang tadi. Seluruh anggota kabinet dan kepala badan juga diminta untuk handal dalam mengelola kekayaan negara dan untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Birokrasi harus berubah dan harus bisa lebih cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Jangan terlalu banyak membuat kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa besok akan ada kegiatan di Magelang untuk menggembleng para menteri. Tapi beliau bilang, tidak usah takut. Ini bukan ospek atau militerisme. Ini untuk kebersamaan, keguyuban, untuk melakukan team building, dan untuk melakukan koordinasi-koordinasi antar kementerian dan lembaga. Dan kenapa dilaksanakan di Magelang? Karena ini juga salah satu simbol perjuangan, simbol heroisme di sana. Dan ini memang kita harus patriotik. Oleh karena itu memang kabinetnya dinamakan sebagai kabinet merah putih. Karena patriotisme harus menjadi inti dari perjuangan kabinet ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya rasa cukup buat teman-teman. Soal akhir-akhir besok mungkin bisa dijelaskan mungkin pula limas soal begini. Dan ada info bahwa para menteri juga dikasih seragam. Antik-antik punya apa ini? Ya, kita ada seragam buat gerak badan lah ya. Untuk belajar gerak badan biar hangat. Ada seragamnya lah. Buat kekompakan. Jadi seragam buat kekompakan itu juga penting. Kalau seragam buat kekompakan itu juga penting. Kita besok berangkat menggunakan pesawat TNI AU. Pak Prabowo tentu ada dengan pesawat kepresidenan. Para menteri dan wakil menteri akan... Kenapa? Kira-kira siang besok ya setelah zuhur ya. Pak Wapres akan hadir juga di Magelang nanti. Jadi ini komplit. Seperti rapat kabinet ini. Malah lebih komplit lagi karena ada juga wakil menteri. Jadi ini sebuah team building. Tapi sekaligus juga koordinasi-koordinasi antar kementerian. Nah, besok nanti dikabarkan. Kalau rangkaian acaranya kita belum bisa buka. Mungkin itu ya teman-teman. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.